Ini belum sampai keluar rumah, ini Ijal baru, pegang gagang pintu, tiba-tiba Ijal mendengar suara tangisan ibunya, merintih memanggil Ijal, 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 Ibu, Ibu, nah burung hantu tadi, ini dia bertanya, dia ini ada di meja ruang tamu, dia tiba-tiba berhenti, kita kan memperhatikan Ijal, Ijal bingung nih, dia mau keluar tau gak burung hantu itu ada di meja ruang tamu, Ijal tamu, Ibu, Ibu, Ijal, 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 suara itu tepat, ada di kamar ibunya, masa iya ada Ibu, Ibu kan, Ibu kan, nah Ijal ini langsung pelan-pelan menuju kamar ibunya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi bersama saya Riana Agus, video dari channel Rau Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, itulah doa saya setiap hari, monggo silahkan absen namanya siapa, kotanya dimana, biar saya kenal tambah diket sama kalian semuanya, oke? Nah ini loh, saya berusaha semaksimal mungkin untuk agar tetap fit gitu, karena kemarin saya sempetin libur biar saya dan tim Mas Lutfi semuanya ini kita baik-baik saja ya Mas Lutfi dan bisa untuk tayang terus gitu Mas Lutfi juga punya channel, apa Mas Lutfi channelnya namanya? Raudio Raudio, inilah channel Mas Lutfi Monggo silahkan ketika saya gak tayang, ini Mas Lutfi ini mengisi tayangan gitu, ada di channel Raudio gitu, kalian bisa langsung subscribe, kalian langsung absen disitu ya kan, langsung bisa kenal sama Mas Lutfi Yang belum kenal monggo silahkan Mas Lutfi adalah kameramen saya dan dia punya channel namanya Raudio gitu Pastikan semuanya udah absen ya, namanya siapa, kotanya dimana Buat saya itu penting banget, nama dan kota itu sangat penting banget, karena apa ini saya biar kenalnya ini tambah menyodara gitu, tambah deket banget, banget, banget Oke, di cerita kali ini kiriman dari subscriber menceritakan, ada seorang Pak D atau Paman ya Mas Lutfi ya? Iya Ada seorang Paman, kita sebut saja Paman tersebut ini namanya Sukim Nah, Paman Sukim tadi, Pak D Sukim tadi, ini berhasil menyelamatkan ponakannya Yang dimana ponakannya ini akan ditumbalkan oleh seorang dukun pesugihan Dan dimana dukun tersebut ini sudah berkali-kali menyerang terhadap si ponakannya Pak D Sukim tadi Nah, bentuk perlawanannya Pak D Sukim untuk menangkal agar dukun pesugihan tadi ini gagal, ini ada keunikan atau mungkin bisa dikatakan aneh ya Karena apa? Pak D Sukim ini melawan dukun pesugihan itu yang akan menumbalkan ponakannya si Pak D Sukim Yang menurut saya, ini unik sekali, yang biasanya dapat kiriman cerita, ini penyelesaiannya, ini dapat cara untuk menanggu langinya Ini selalu mengandalkan kayak minta tolong sama orang pinter A, B, C, seperti itu Nah, ini tuh, Ben, ada orang melawan dukun pesugihan tapi menggunakan kekuatan Tuhan, gitu Dengan menggunakan tangan kosong, gitu, untuk melawan dukun pesugihan Kalian penasaran semuanya? Tak perlu lama-lama lagi, kita langsung saja menuju ke ceritanya Terima kasih Seperti biasa, nama tempat toko semuanya disamarkan untuk keamanan bersama Ya, dan kejadian ini juga sudah lumayan lama Toko di sini kita sebut saja namanya Ijal Ijal ini hidup dengan ibu dan bapaknya Ibunya kita sebut saja namanya Butiti Bapaknya Ijal Kita sebut saja namanya Pak Karto Nah, Ijal ini pada saat itu ini masih SD Pekerjaan bapaknya, pekerjaan bapaknya Ijal Pak Karto ini dia seorang tukang pijat atau pijat urut, gitu Jadi, ketika ada orang kesleu Ketika ada orang capek-capek, pegelinu, segala macam Pak Karto ini sering sekali Ini dipanggil atau datang ke tempatnya Pak Karto Jadi menerima panggilan Begitu juga dia buka praktek di rumahnya Sering sekali orang berdatangan ke tempat Pak Karto Minta dipijat, diurut, segala macam Dan rata-rata orang ini kalau udah datang ke tempatnya Pak Karto Ini nagih Nagihnya apa? Dia kayak ada ngerasa kurang puas, gitu Atau ada yang kurang ketika melakukan aktivitas Aku kalau seminggu sekali nggak tempatnya Pak Karto Kayaknya ada yang kurang deh Jadi ada yang kurang ketika nggak jumpa Pak Karto Gitu, sering sekali Banyak bos-bos besar yang datang ke tempatnya Pak Karto Ini minta dipijat, urut, segala macam Nah, Pak Karto sendiri ini menerima pasiennya Ini nggak laki-laki, nggak perempuan Ketika memang perempuan ini memang ingin dipijat atau apa segala macam Pak Karto sering sekali minta izin sama istrinya Dan pijatnya Pak Karto ini juga bener Nggak pernah yang neko-neko Seperti itu Ini yang menjadikan nama Pak Karto Ini dikenal Bahkan sering sekali Ini yang datang, ini dari luar kota Sering banget yang namanya orang pemain sepak bola atau apa Ketika dia ini mungkin terkilir atau apa Ini langsung dibawa ke tempatnya Pak Karto Ini yang menjadikan Pak Karto ini nyari uangnya mudah Gampang sekali Mencukupi kebutuhannya ini sangat mudah sekali Dengan cara dia ini mengurut atau memijat orang Nah, berapa minggu sekali Pak Karto ini sering keluar kota Untuk membeli minyak urut Dimana ia percaya Ia percaya dengan minyak urut yang Mungkin nggak bisa didapatkan di kampungnya Jadi dia rela nih Keluar kota Berapa hari Ia pulang mendapatkan minyak urut yang beda dengan minyak urut orang-orang lainnya Dan rata-rata Ini aromanya Ini membuat orang ini seneng Sering sekali orang yang dipijit selalu bilang Pak Karto enak banget di minyak orang ini Tenang Ini di badan nggak terlalu panas Tapi menyerap Dan ini enak banget Pak Karto Bener-bener berasa banget Ah, masa sih Pak? Iyo Pak Karto Saya seneng kok Pak Karto boleh lah Kalau saya ini mau gantiin minyaknya atau apa Wah, maaf Pak Karena memang saya ini belinya jauh Dimana sih Pak Karto? Ya adalah Maaf Pak Saya nggak bisa nyebutin Pak Karto selalu bilang seperti itu Jadi Ada minyak khusus Yang ia beli Sampai jauh-jauh di luar kota Dan ketika pulang Ya kan Ini Banyak pasien yang menginginkan untuk membeli minyak tersebut Ketika nggak urut di tempatnya Pak Karto Minimal Untuk micit sendiri atau pengurut sendiri Pengen beli gitu kan Tapi Pak Karto tidak pernah memberbolehkan Jadi Nggak Pak Maaf Pak Saya soalnya jauh Untuk belinya Pak Karto bilang Seperti itu Nah ini banyak orang yang ketagihan Pijat disitu Nah berjalannya waktu Ini tidak jauh dari tempatnya Pak Karto Justru malah lokasinya ini lebih strategis Di pinggir jalan raya Ini ada seorang juragan burung gitu Juragan burung ini Ya kan Dia ini peternak burung Karena ada peluang Dia buka bisnis Dia buka usaha baru Nah disini buka usaha barunya Ini tempat pijat Dimana Terapis-terapisnya Tukang pijatnya Tukang urutnya Ia panggil Dari kota-kota manapun Yang memang Ini udah terkenal namanya Dan disitu Ini juragan burung tersebut Kita sebut saja namanya Pak Wawan Pak Wawan berani Menggaji lebih Nah ini yang membuat Pak Karto ini ada saingan Apalagi Tempat terapisnya bagus Pelayanannya bagus Udah gitu dibikin cafe kecil-kecilan Di depan tempat terapis Tempat pijat Tempat lulur Segala macam komplit jadinya Dan terapisnya Ini ada laki-laki Ada perempuan Lengkap Sudah gitu loh Ini Pak Wawan Ini langsung moncer Jadi muncul dadakan Tapi langsung moncer Namanya langsung melejit Ini yang menjadikan Gitu kan Para warga Yang sudah memang Sebagai pelangganya Pak Karto Ini ngomong sama Pak Karto Ketika pas urut sama Pak Karto Mereka ini ngomong Pak Karto Dengan adanya Juragan Wawan ini Buka usaha di depan jalan Terus terapisnya Ini ada yang cantik Terus yang laki-laki juga ada Semua lengkap Sampai ini Ngerasa tersaingin gak Nah Pak Karto Ini langsung ngomong Saya udah denger Berita itu Pak Saya udah denger Berita itu Dengan jelas Akan tetapi Yang namanya Rezeki ini Sudah ada yang ngatur Pak Kalau toh Memang orang suka Dengan Cara saya ngurut Saya gak bakalan Saya gak bakalan Kehilangan pelanggan Pak Jadi kalau saya sih Santai-santai aja Inilah Pak Karto Tidak Terus kebakar Terhadap usahanya Pak Wawan Pak Karto tenang-tenang saja Dan ternyata Ketika ada orang datang ke situ Ini minta diurut sama Pak Karto Karena memang Pak Karto ini kan buka Di rumah gitu kan ya Ada orang yang minta diurut di rumah Pak Karto melayani Begitu juga panggilan juga melayani gitu kan ya Dan ketika orang-orang yang udah datang ke tempatnya Pak Karto Ini rata-rata semuanya ngobrol seperti itu Pak Karto gak takut tersaingi Oh enggak Pak Kalau saya ini Saya perusaha semaksimal mungkin Untuk mempertahankan orang-orang saya Jadi saya gak takut tersaingi Ini soal rasa Feel Tangan Tangan Urut Tangan Segala macem Ini kan soal rasa Jadi saya gak takut tersaingi Pak Sering seperti itu Nah Bu Titi sebagai istri Pak Karto ini selalu memberi semangat Pak Ibu sering sekali Kalau pas Lewat di depan Ibu sering lihat Pak Kalau tempatnya Pak Wawan Ini sekarang udah buka Usaha tempat pijat Pak Kira-kira Ini Papa Gimana yuk Pak Loh Bapak gak apa-apa lah Bu Itu kan usaha orang Dan Bapak gak takut Rezeki itu udah ada yang ngatur Jadi Ibu tenang aja Iya Pak Itu yang Ibu Pengen denger Dari Bapak Karena Ibu pengen ngasih semangat Bapak Apapun yang terjadi Bapak harus semangat Pak Ibu senang kalau Bapak jawabannya seperti itu Pokoknya Apapun yang terjadi Bapak gak boleh takut ya Pak Demi keluarga kita Iya lah Bu Udah Ibu tenang aja Udah Ibu gak usah Punya pemikiran yang gimana-gimana Lagian Pijatannya Bapak Minyak urut Bapak Segala macem Gak ada yang bisa jiplak Udah Bu Ibu tenang aja Inilah Butitik bener-bener Ini ngasih support terus-menerus Nah berjalannya waktu Yang awalnya Pak Kartok ini tidak pernah gentar Ketika mendengar Pak Wawan ini lebih maju Ini tiba-tiba terjadi juga hal yang tidak diinginkan Apa itu Tempat Pak Wawan maju Banyak orang berdatangan ke situ Pelanggan Pak Kartok ini mulai belok ke tempatnya Pak Wawan Ini yang menjadikan Pak Kartok ini sepi pelanggan Pak Kartok bingung Selingguk 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 di depan rumah lah Kok gak ada orang pijat Kok gak ada orang urut Biasanya datang ke sini Minimal minta dibikinin jamu atau apa Pak Kartok udah bingung Udah semenjak itu Pak Kartok ini jarang pulang Nah Butitik ini ketika ketemu Pak Kartok ini selalu memberi semangat Bapak Bapak yang semangat Udah-udah Udah-udah Bapak tau kok apa yang harus Bapak lakukan ya Pokoknya ibu di rumah Ibu di rumah Jaga ijal Biar ijal ini tetap selalu belajar Ini ibu gak usah kepikiran Bapak ini gimana-gimana Tapi ibu lihat kok Kondisi kita seperti ini Yang sabar ya Pak Udah Udah tau Bapak udah tau Yang namanya Pak Kartok ketika persediaan minyak ini habis Ini pasti pergi ke luar kota gitu Jadi ada yang dimana minyak tersebut ini memang harus dibelinya ini di luar kota Pak Kartok ini bilang seperti biasa Ibu Bapak ke luar kota Minyak mulai habis Ibu jaga di rumah Yoh Nanti kalau ada orang yang mau urut atau apa bilang aja Gampang ditunda Tapi kok kali ini perasaan ibu gak enak ya Pak Ibu gak usah mikir yang macem-macem Yoh Bapak berjuang Yoh Demi keluarga Gih Pak Bu Titi ini Belum Yoh Nah karena bu Titi udah berasa mulas banget nih Dia memaksakan untuk menuju kamar mandi Jalan dia Lewatin dapur gitu kan Dan langsung menuju kamar mandi Dibukalah pintu kamar mandi Pada saat bu Titi menghindar bu Titi malah terjatuh Buak Bu Titi minta tolong Teriak terus menerus Teriak terus menerus Teriak terus menerus Pada saat itu sekena-kena tangannya bu Titi Karena udah terjatuh Dia menggapai sapu Pada saat sapu itu diangkat Ternyata yang bu Titi ambil bukanlah sapu Melainkan Ini ular Bayangin kita ini lagi kebelet Kita ini ke kamar mandi Pas di kamar mandi ada burung hantu Kita terjatuh Burung hantu itu nyerang Terus ada ular disitu Justru malah ularnya ini ikut nyerang Bu Titi teriak Tolong 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 Nah pada saat itu Ijal ini terbangun Kok kayak suara ibu Kok kayak suara ibu Ijal ini langsung bangun Ia bergegas langsung menuju ke dapur Dimana suara ibunya Ini ada disitu Ijal langsung menuju ke dapur Pada saat itu Ijal kaget Melihat ibunya sedang diserang Burung dan ular Ibu 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 Nah Ijal pada saat itu Ini langsung menendang burung hantu tersebut Burung hantu itu ditendang Ya kan Burung hantu pergi Tinggal ular Akan tetapi sial Justru malah ular ini terlebih dahulu Sebelum diusir sama Ijal Ini sempat udah Mematok di tangannya Bu Titi Bu Titi udah sempat kena gigitannya ular Kak Ijal tolong ini bunda Ibu Ibu sakit dah Ibu sakit dah Ijal gimana caranya Berusaha untuk mengusir ular tersebut Sampai memukul kepala ular tersebut Dan ular itu akhirnya dia mencari celah Untuk pergi Ibu Ibu abis diadang Ibu abis diadang Ada burung hantu Dan satunya ular Ibu lemas Nah Bu Titi langsung pingsan Jadi Bu Titi sebelum pingsan Ini menceritakan sempat Jadi Bu Titi masuk kamar mandi Diadang sama burung hantu Diserang burung hantu Dan saat itu Bu Titi Berusaha untuk mau mukul Tapi yang ada ini yang dipegang ular Justru malah mengenai tangan Bu Titi sendiri Ini yang membuat Bu Titi ini pingsan Nah pada saat itu Ijal ini langsung keluar Meminta bantuan Tolong Tolong Bapak Tolong Ijal langsung menuju ke pos ronda Pada saat itu memang banyak orang lagi jaga disitu Ini orang langsung berdatangan ke tempat Ijal Nah orang-orang ketika melihat Bu Titi ini Dalam keadaan pingsan Ini mendengar keterangan Ijal Bahwa ibunya ini dipatuk ular Dan diserang oleh burung hantu Ya kan Ini tanpa pikir panjang Warga langsung membawa Bu Titi ke rumah sakit Pas ditangani dokter disana Bu Titi ini justru makin kritis Racun dari patukan ular tadi Ini sudah mulai menjalar Keseluruh tubuh Bu Titi Bu Titi mulai membiru Keesokan harinya Disitu memang ada warga yang mengantar gitu Ada beberapa orang Nah pada saat itu ya kan dokter menyatakan Kalau Bu Titi ini dalam keadaan kritis Ini karton ini kan lagi di luar kota Ini dia sedang belanja minyak Gitu kan Nah ini dipanggilkan keluarga dari Bu Titi Kita sebut saja namanya Sukim Kakaknya Bu Titi Pak D-nya Ijal Gitu Nah setelah diperiksa dokter Lagi terus menerus Dan dokter akhirnya ngomong sama Pak Sukim Pak Sukim Maaf kami sudah berusaha semaksimal mungkin Adiknya sampean ini Tidak bisa tertolong Meninggal dunia Pak D- Sukim Istrinya beserta anak-anaknya yang udah ada disitu sedih Sedangkan Karto ini belum pulang Nggak tahu apa kabarnya ketika Karto pulang Seperti apa Singkat cerita Akhirnya jenazah pun dibawa ke rumah Karena mau dimakamkan Dan Karto pun pulang Pada saat Karto pulang kaget ketika ada tetangganya ngomong Karto Pocomu meninggal Warto langsung lari Deh Kok bisa kayak gini dok Warto langsung nangis Untung belum dimakamkan Memang nunggu si Karto pulang Kok bisa nunggu deh deh Kok bisa nunggu Warto nangis terus menerus Pada akhirnya dimakamkan Nah pada saat itu Ini proses pemakaman atau segala macem Ini warga-warga Ini pada ngomong Ini menurut si Ijal Ini ibunya ini diserang ular Sama burung gantu Jangan-jangan Ini ulahnya Pak Wawan Usahanya sama-sama Terapis pijat Tapi kan Kalau Pak Wawan ini lebih Lebih moncer Lebih sukses Nah sekarang Kondisinya Pak Karto kayak gitu Ambro Ini jangan-jangan Pak Wawan ini kayak gini ya Warga pada seperti itu Pak Karto sendiri Setelah pemakaman Segala macem Ini Pak Karto tanya sama Ijal Awalnya Pijal Awalnya Pijal pun menjelaskan Ibu diserang ular Ibu ini diserang Sama burung hantu Pak Karto ini sempat stres Bener-bener kayak orang linglu Kehilangan istri tercintanya Kok ngineo Dia adalah penyemangatku satu-satunya Kok seperti ini jadinya Singkat cerita Singkat cerita Ini berapa hari kemudian Setelah meninggalnya Bu Titi Gitu kan ya Ijal juga merasa kehilangan Ijal juga nangis terus-menerus Begitu juga dengan Pak Karto Keluarga juga masih ngumpul disitu Gitu kan Keluarga dari pihak Bu Titi Ngumpul disitu Saling menenangkan Sampai pada akhirnya Udah mulai seti Pak Karto yang terus-menerus Geram akhirnya nyari Seseorang yang memang Tahu akan hal mistis Goib segala macem Kita sebut saja Orang yang ditemui Pak Karto Ini namanya Nandar Pak Nandar Pak Nandar dateng Saat itu Pak Nandar ini Langsung memagari rumah Dia keliling rumah Sambil membaca mantra Orang udah mulai sepi Saat itu adanya Ijal Ijal pun tanya sama bapaknya Pak Itu Buat apa pak Itu siapa pak Lih Biar tempat kita Rumah kita Yang kita tinggali ini Ini gak diserang orang Jangan sampai Kenapa-napa Dengan kamu dan bapak Iya pak Ijal 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 takut pak Dan Ijal ini sedih Kehilangan ibu pak Ijal ini bener-bener sedih Kehilangan ibunya Nah ini Pak Karto Meminta tolong sama orang Untuk memagari rumahnya Apalagi Ijal udah sering mendengar Kabar bahwa Pauan ini tambah moncer Segala macem Ini yang membuat Ijal ini geram Ini yang membuat Ibuku meninggal Ini Pak Wawan Juragan Wawan Nah ketika pulang sekolah Ijal melihat Ini siang-siang Tempatnya Pak Wawan rame Sedangkan di tempatku ini Penuh dengan kesedihan Ijal mengambil buah tuh Ijal mengambil buah tuh Ia lempar nih ke Ruko tempat Ijalnya Pak Wawan Jadi ada kaca besar disitu Ya kan Cendela besar disitu Ijal mengambil buah tuh Dan dilempar Bing Bum Waca pecah Ijal langsung lari Sesampainya di rumah Ijal ini ngos-ngosan Bapaknya ini Sedang menyulin minyak Jadi dari ciri gen Ini dipindahkan ke Botol-botol kecil Bapaknya sedang Aktifisitas seperti itu Karena sebentar lagi Ada orang yang mau diurut Saat itu Ijal ini Hanya mengucapkan salam Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam nak Jal Kamu kenapa? Kamu kenapa? Ijal langsung masuk ke kamar Jal Kamu kenapa Jal? Gak apa-apa Gak apa-apa Ijal ngantuk Bilanya Ijal seperti itu Pada saat itu Ini Pak Kartu kan kebingungan Ini anaknya kenapa? Si Ijal kenapa? Tiba-tiba pulang sekolah Ngucap salam Terus langsung masuk ke kamar Pintu di kunci Jal Kamu kenapa? Kok tiba-tiba kamu masuk ke kamar Ada apa Jal? Ini selang berapa menit Pak Awan datang Assalamualaikum Assalamualaikum Pak Awan Jangan-jangan Jangan-jangan Saat itu Kartu pun langsung nemuin Pak Awan Waalaikumsalam Ada apa ya Pak? Saya bingung Saya ini kesini Yo Sebenernya masalah sepele Saya tinggal ganti sih bisa Cuma tolong bilangin sama anakmu yo Karena ada yang ngeliat Anakmu itu ngelempar buatu Sampai kacaku pecah Jadi anak saya Klempar batu di Kacanya bapak Iya Jangan main-main sama aku loh Ngeri loh Orang main-main sama aku itu ngeri Aku langsung pulang Tapi bilangin anakmu Yo Ngerti? Iya Pak Nanti saya bilangin sama anak saya Akhirnya Pak Awan pulang Nah Sepulangnya Pak Awan Ini Pak Kartu langsung Mendobrak pintu Pintu langsung jebol Karena kuncinya Ini hanya menggunakan Besi yang kecil Kalau di tempat kita ini Namanya sentel ya Mas Lutfi ya Jadi kayak Pengait antara Pintu dan kayu Ini hanya menggunakan Besi kecil Kayak dikasih paku gitu aja Pintu terbuka Beruah Saat itu juga Ijal langsung dimarahi Jal Ngaku sama Bapak Kamu habis ngapain? Iya Pak Maafin Ijal Pak Habisnya Ijal greget Pak Ijal benci sama Pak Awan Kenapa? Kenapa Pak Awan jadi rame Tersibuk Kenapa meninggal Pak Seperti ini Jadinya Rizal ini Kelepar batu ke kacanya Pak Awan Kamu itu gimana? Bapak gak pernah ngajarin yang seperti ini Oh kamu seperti ini? Jangan pernah ulangi lagi Untungnya Pak Awan gak minta ganti Coba kalau minta ganti Kamu tahu sendiri Kondisi Bapak lagi seperti ini Iya Pak Maafin Maafin Ijal Pak Ijal ini kesel Pak Udah Kamu harus minta maaf Kamu harus minta maaf Datang ke sana Ayo Ayo Bapak ajak Bapak bawa kamu ke sana Ijal ini diseret sama Bapaknya Minta maaf lah Sama Juragan Wawan Udah udah pulang aja kalian Udah Sebentar lagi tak ganti kok Yang lebih bagus lagi Udah pulang aja Jadi Ijal ini bilang minta maaf Tapi disuruh pulang Pulang lah si Ijal Sama Pak Karto Ijal di Maraina Bisa-bisa Berjalannya waktu Ini tempatnya Pak Wawan Juragan Wawan Ini terapis pijat Segala macam Ini tambah rame Ini yang membuat Pak Karto Ini gelimpungan Pada saat itu juga Akhirnya Pak Karto memilih Untuk jemput bola Jadi para pelanggan-pelanggan Yang biasa datang ke situ Ini Pak Karto Mulai datang ke sana Menanyakan Mau pijat gak Pak? Mau pijat gak Dek? Mau pijat gak Mas? Terus-menerus seperti itu Ini yang membuat Pak Karto Jarang di rumah Nah Dengan adanya seperti itu Ijal ini berarti Di rumah ini sendirian Nah pada suatu ketika ini Habis Isya Bapaknya ini ngomong sama Ijal Ijal Bapak mau keluar Kamu nanti belajar Yuk Nanti Bapak pulang Bawa makanan buat kamu Iya Pak Ijal belajar nih Gitu kan Ijal belajar Bapaknya ini keluar Ini masih Kurang lebih jam 8 Jam 9 malam Belum begitu malam Gitu Ijal masih belajar Pada saat Ijal belajar Ijal mendengar Suara pintu dapur ini Membuka Kreket Krek Perasaan Bapak Tadi kan lewat depan Kok pintu dapur Bunyi Yo Ijal bingung Tak lama kemudian Ini ada suara Kepakan burung Pak 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 Kok Suara Aneh yo Opo Ijal bingung Sudahlah Aku lanjut belajar Berapa Nah pada saat Ijal ini Mengangkat wajahnya Mendonga ke depan Gitu Ijal kaget Kagetnya kenapa Di depan Ijal ini Ada burung hantu 있는데요 Mengepakkan sayapnya Nah saat itu Ijal kaget Ijal langsung bangkit Berdiri Nah burung hantu itu Langsung mau menerang Ijal Pada saat Ijal Berusaha Untuk lari Gitu kan Dari kejaran burung Tadi Ini belum sampai keluar rumah Ini Ijal baru pegang gagang pintu Tiba-tiba Ijal mendengar Suara tangisan ibunya Merintih memanggil Ijal 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 Ibu Ibu Nah burung hantu tadi Ini dia bertengger Dia ini ada di meja ruang tamu Dia tiba-tiba berhenti Memperhatikan Ijal Ijal bingung nih Dia mau keluar tau gak burung hantu itu Ada di meja tamu Ibu Ibu Ijal Ijal Suara itu tepat Ada di kamar ibunya Masa iya ada ibu Ibu kan Ibu kan Nah Ijal ini langsung pelan-pelan Menuju kamar ibunya Ternyata bener ketika Ijal Membuka pintu kamar ibunya Ijal ini melihat dengan jelas Ibunya ini duduk di ranjang Ibunya duduk di bibi ranjang Sambil menunduk Anehnya yang Ijal liat Ibunya ini dalam kondisi menangis Ijal Ijal Ibu Ibu Ijal ini gak takut Karena memang Ijal ini Rindu dengan ibunya Ijal langsung memeluk ibunya Saat Ijal memeluk Ibunya tiba-tiba hilang Ijal terjatuh di kasur bapaknya Tak lama kemudian Burung hantu ini Sudah menunggunya Jadi bertengger di depan pintu Ijal langsung lari Ijal lari keluar rumah Nah gak tau kenapa Pada saat itu justru malah sepi Depan rumah Jadi Ijal ini duduk di jalanan Dia gak mau pulang Dia ini nyari Dimana bapaknya berada Bapak tadi bilangnya mau Nijet ke tempatnya Pak D Siapa yuk Ijal ini nyari Tanya-tanya Om Lihat bapak saya gak? Wah Wah gak liat Jal Pada gak liat Ijal nyari terus-menerus Hingga pada akhirnya Ini jam 12 malam Ijal ini udah pasrah Ijal duduk di depan rumahnya sendiri Akhirnya Gak berani masuk Dia takut Pada saat itu Ijal ini ketiduran Ijal ini ketiduran Bapaknya pulang Dibangunin si Ijal Jal 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 Iya pak Bapak Ijal ini langsung meluk bapak Eh kenapa kamu? Terus kamu kenapa Kamu tidur di depan rumah gini? Pak Ijal takut pak Di dalam ngeri pak Di dalam ngeri kenapa? Kenapa kamu tidur di luar seperti ini? Iya pak Ijal tadi diserang burung hantu Hah? Burung hantu? Iya pak Ijal diserang burung hantu Terus Ijal Mendengar suara tangisan ibu Dan Ijal langsung menuju ke kamar bapak Ibu sedang menangis Ketika Ijal peluk Ibu menghilang pak Ijal takut pak Ijal gak berani masuk ke rumah pak Yaudah-udah masuk Sekarang udah ada bapak Ayo kita periksa Nah pada saat itu masuk Nah ketika masuk Pak Kartong mastikan Gak ada apa-apa kok li Kami itu gimana sih? Burung itu tadi dateng pak Terus menerus mau menyerang Ijal pak Ijal takut pak Udah-udah-udah Sekarang udah ada bapak Bapak juga udah meriksa Gak ada apa-apa kok Iya pak Ijal takut pak Ijal tidur sama bapak ya pak Iya-iya-iya Udah Udah sekarang tidur Besok sekolah Iya pak Tapi bareng bapak Malam itu Ijal tidurnya bareng bapak Ternyata ini gak cuma sekali Dua kali Ini Ijal terus-menerus Diantui burung itu Entah itu dalam mimpi Nah sering sekali Justru malah ketika Bapaknya ini gak ada Jadi ketika Ijal ini diserang Ijal lebih memilih keluar Dan ini ada sebuah kejadian Yang dimana Sangat ngeri sekali Bapaknya ini belum pulang Tengah malam ya Ijal ini sudah tertidur Ijal selalu dibilangin Bapaknya udah gak usah takut Gitu Akan tetap ini Bapaknya gak pulang-pulang Udah tengah malam Ijal tidur Tiba-tiba Ijal mendengar Di kamar bapaknya Ini ada suara Ada suara berisik Di kamar bapaknya Duduk-duduk 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 Ijal terbangun Suara apa lagi Bapak udah pulang-pulang Pak Pak Duduk-duduk Duduk-duduk Wah tambah kenceng Bayangin kita di rumah sendiri Ini disamping kamar kita Kamar bapak kita Kamar keluarga kita Ini tiba-tiba Suara itu berisik Ada disitu Dan gak ada orang lain Ijal berkali-kali Ini manggil-manggil Pak 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 Bapak kau belum pulang ya Ijal akhirnya memberanikan diri Untuk mengecek Apa bapaknya ini udah pulang Atau apa-apa gitu kan ya Ijal mencoba masuk kamar bapaknya Memang Ini anak Ada beraninya Ada takutnya gitu kan ya Tapi penasaran Dia pikir bapaknya udah pulang Atau apa gitu kan ya Dibuka pintu kamar Sepi Gak ada orang Nah suara itu kembali muncul lagi Ternyata ada di dalam lemari Pakaian bapaknya Ijal Suara apa itu di dalam lemari Jangan-jangan Ada hantu lagi Atau gimana ini Dibuka sama Ijal Pada saat Ijal ini membuka pintu lemari itu Ijal kaget Kagetnya kenapa Ternyata di dalam lemari itu Ini di antara pakaian-pakaian Ini Ijal melihat Ada dua burung ya kan Ini dua burung hantu Ini sedang kawin Nah burung yang di atas ini Ketika melihat Ijal ini Langsung nyuruh Ijal Ijal lari Burung itu terus mengejar Berapa kali coba mematuk leher Ijal Ijal langsung keluar Tolong 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 Ijal lari sekencang mungkin Hingga pada akhirnya burung itu Menghilang Setelah itu Ijal ini larinya ke pos ronda Kebetulan yang biasanya pos ronda sepi Ini ada orang disitu Ada tiga orang disitu Kita sebut saja Salah satu disitu Namanya Pak Jali Jali Kenapa Jali Pak Ijal takut Pak di rumah Pak Ijal takut Kamu kenapa Kamu kenapa Sini-sini Duduk Ambilin minum buat Ijal Iya Pak Dia akan dikasih minum Ijal Minum Jal Kenapa Kenapa Ijal Pak Di rumah Ijal ini Sering banyak Hantu Pak Sering ada burung Yang gak jelas Tiba-tiba Nyerang Ijal Pak Dan ini yang tadi Ijal melihat Burung itu ada di lemari Bapak Ijal Pak Ijal takut Pak Bapak Ijal lagi keluar Pak Pak Ijal takut Pak Nah Pak Jali ini Ngomong sama Ijal Mungkin ada orang yang Suka sama Bapak Pak Mujal Begitu juga atas Kematiannya Ibu Mujal Alangkah baiknya Kamu itu tinggal Di tempat tadi Mujal Iya Pak Ijal takut Kalau di rumah Pak Dan Bapak Ijal Ini udah muter-muter Ketika Bapak Ijal di rumah Burung-burung itu Udah gak ada Pak Akan tetapi Ijal takut Pak Kalau Ijal tinggal Sendirian disitu Pak Kalau Bapak Ijal ini Keluar mijit Pak Yowes Kamu disini aja dulu Nunggu Bapakmu sampe pulang Nanti Pak Jali Coba bantu ngomong Sama Bapakmu Iya Pak Ijal takut Ijal disini ya Pak Iya yaudah Hei kamu berdua Coba kamu cek Ke rumahnya Ijal Sana Iya Pak Nah dua orang Selain Pak Jali Ini ngecek rumahnya Ijal Balik lagi mereka Setelah ngecek Pak aman kok Pak Ijal Tadi maaf Om sempet masuk ke rumahmu Tapi gak ada apa-apa kok Jal Dan pintu rumah udah tak tutup Takutnya kenapa-napa Ini kuncinya udah tak bawain Iya om Makasih om Ini dua orang ngecek Gak ada apa-apa disitu Tak lama kemudian ya kan Ini pulanglah Pak Karto Pak Karto dipanggil sama Pak Jali Mas Karto Boleh mas Sini nih Oke Ijal disini nih Ijal Loh Kok Ijal disana Pak Karto langsung mendekat Mas Karto Ini Ijal dari tadi ketakutan Katanya dirumahnya ada yang nyerang Bentuk egi burung hantu Ijal cerita semua Iya Pak Ijal takut Makanya Ijal Lari kesini Pak Ya ampun kok pisau kayak gini ya Ijo Mas Karto Dengan adanya sampean Buka pijat lah apa segala macem Mungkin seperti itu Iya Pak Jali Kok bisa seperti ini ya Pak Jali Sedangkan Saya sendiri malah gak pernah diliatin Seperti itu Pak Jali Wih gini aja Ini demi keamanan putramu Bawa ke tempat padanya Iya Pak Jali Ayo Ijal lah Kita pulang Ijal gak mau pulang Pak Di rumah takut Pak Kan ada Bapak Udah kamu tidur sama Bapak Biar Bapak juga lihat Siapa yang nyerang kamu Bapak kesel lama-lama Iya Pak Ijal pun pulang Pada saat Ijal pulang Itu kan ya Bapaknya ini Ngecek kesana kemari Ini dipastikan udah aman Ijal baru tidur Hingga pada akhirnya Sepulang sekolah Ijal diantar ke tempat Pak Denya Gitu Ini walaupun Satu desa Tapi agak lumayan jauh Gitu Dititipin lah Ijal ini di tempat Pak Denya Ijal Sebut saja namanya Pak Desukim Pak Desukim ini Kakak dari ibunya Ijal Gitu Pak Karto menceritakan semuanya Begitu juga dengan Ijal Pak Desukim juga tidak keberatan Udah Ijal tinggal disini aja Biar sekolahnya fokus Dan kamu D Alangkah baiknya Kamu kerja yang sergeb Kamu kerja yang rajin Yodiel Iya mas Kalau gitu saya pamit dulu mas Saya nitip Ijal Nanti kalau ada rezeki Saya nitip uang mas disini Wes kamu gampang Gak usah mikirinnya kayak gitu-gitu Tenang Ijal nanti tak urus aku Nah memang Ijal akhirnya Berangkat sekolahnya Dari tempatnya Pak D Berjalannya waktu Karena Pak Karto ini Mau jemput bola Jadi agak lumayan Keuangannya ini Udah mulai Kembalik lagi nih Pelan-pelan Nah sering dateng ke situ Ngasih uang ke Ijal Setelah itu pulang lagi Ijal disitu jadi fokus Belajarnya Nah berjalannya waktu Yang biasanya Pak Karto ini Dateng sendirian Ngasih uang Ngasih jajan Atau apa segala macem gitu Kali ini Pak Karto datengnya Ini dengan perempuan Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Dibukakan pintu Dibukakan pintu Oleh Pak D nya Ijal Pak D Sukim Eh kamu toh Masuk 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 Iya mas Kenalin mas Ini Temen saya Namanya Asih Kita sebut saja Namanya Asih Ya silahkan duduk Ya silahkan silahkan Sebentar ya Saya ke belakang dulu Nah tak lama kemudian Pak D Sukim ini Ngomong sama istrinya Untuk membuatkan air minum Segala macem gitu kan Agak lamaan di belakang Gitu Ijal pun sedang belajar Ini dipanggil Karena ini datengnya Kesitu habis isa Ijal ada bapak mujal Oh iya Pak D Nah pada saat itu Akhirnya Padang ngumpul di depan Tak lama kemudian Minuman dateng Dan dipersilakan Monggo diminum dulu Ada apa ini toh Ah Gini mas Kedatangan saya ini Ya mungkin Buat Sampean Begitu juga dengan Anak saya si Ijal Keluarga segala macem Kaget mungkin Saya ini Memperkenalkan Kalau Dia ini namanya AC Dan Saya ini Pengen menikah Sama dia Semoga dia ini Bisa mengantikan Ibunya Ijal Tapi itu semua Balik lagi sama Ijal Saya ini nurut sama Ijal Kalau Ijal setuju Ya saya seneng Tapi kalau gak setuju Ya saya gak apa-apa Ya gak dek Iya mas Nah pada saat itu Ijal mengatakan Terserah bapak aja pak Tapi Ijal gak mau tinggal di rumah Ijal mau tetap tinggal disini pak Ijal tiba-tiba mengatakan seperti itu Nah pada saat itu pak desukim ini Persilahkan Ayo mau gue diminum dulu Diminum Diminum dulu Nah mereka pun meminum minuman yang sudah disajikan disitu Setelah itu pak desukim pun bertanya Jadi gini Saya mau tanya sama kalian Tanya apa ya mas Kira-kira Ini ada yang mau dijujurkan gak Ada yang mau diceritakan gak Maksudnya apa mas Ya apalah Kalau kalian mau jujur Monggo silahkan Mau cerita Monggo Maksud sampean apa sih mas Kalian sudah meminum Minuman itu tadi Yang saya sediakan untuk kalian Terus mas apa maksudnya mas Kalau kalian jujur Kalian akan selamat Akan saya beri penawarnya Maksudnya mas apa ini mas Minuman apa ini mas Ya teh tapi bukan sembarang teh Kalau kalian jujur Yo Saya ada penawarnya Ada penawarnya Tapi kalau tidak jujur Tidak ada yang mau dikatakan gitu Yo maaf Kalian berdua tidak selamat Mas 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 Masuknya apa ini Yakin Gak ada yang mau dikatakan Bu Ijal bawa masuk dulu bu Ijal Iya budi Ijal langsung masuk Mas ini ada apa mas Ini nih Ini ada minuman Minuman ini dikasih racun Atau gimana mas Enggak kok Ini bukan racun Tapi Dimana ketika orang itu jujur Dia akan selamat Jangan main-main sama aku Ada yang mau dikatakan gak Nah pada saat itu Karto ketakutan Yakin nih Dalam hitungan detik Kamu bisa celaka Beneran Mas Maksudnya apa ini mas Kok sampai ngancam saya seperti itu Loh itu terserah kamu Kalau kamu jujur selamat Ayo kamu cerita Akhirnya Karto langsung nangis disitu Mas Maksudnya Mas Maksudnya Mas Ini semua salah saya Lah Kenapa tiba-tiba Karto bilang seperti itu Ada apa ini Dan Pak Karto pun menceritakan Ternyata Nah disini Ya kan Kita flashback Kita tarik mundur cerita Ini kenapa Pak Karto Tiba-tiba bisa Bisa jujur ya kan Kita tarik mundur ceritanya Nah Jadi Ya kan dulu itu Pada saat Pak Karto ini memijat Ya kan Ini ada pelanggan Seorang janda Itu tadi Kita sebut saja namanya Asih Pak Karto ini jatuh cinta sama Asih Sering datang ke tempat Asih Memijat Asih Mulailah ada hubungan Di antara mereka Nah Pak Karto memanfaatkan Jadi ketika ia beli minyak di kota Ini alasan tersebut dimanfaatkan Pak Karto Agar Pak Karto ini bisa kencan lama Dengan si Asih Sering keluar terus menerus Karena Pada saat itu Pak Karto Tidak ingin ada penghalang Gitu kan Dan Pak Karto juga pengen kaya Jadi sebenernya Sepinya pelanggan ini disebabkan Dari Pak Karto sendiri dia Dia udah mulai jarang di rumah Ketika ada pelanggan datang Karena Pak Karto gak di rumah Kan perginya ke tempatnya Pak Wawan Gitu Nah ini yang membuat Sebenernya sepi dibikin sendiri Karena Karto sendiri Ini tergiur sama si Asih Karto berharap Tidak ada penghalang Dia pengen cepet kaya juga Nah Asih punya kenalan dukun Dukun pesugian Tapi harus ada tumbal Disinilah Karto setakat Menumbalkan istrinya Karto sendiri Yaitu si Titi Nah Berjalannya waktu Di kampungnya Asih Ini udah mulai pada geram Ini tukang pijat kok kesini Terus-menerus dan sering keluar Bareng sama Asih Nah karena disitu Karto udah kepepet Wah ini gimana caranya Dipercepat Ditumbalkanlah Istrinya Karto Nah Tak hanya itu Karto pinter Karto membuat gosip Jika Semua ini Teror Atau yang menjadikan Istrinya Karto meninggal Titik meninggal Ini dikarenakan Ini serangan dari luar Karto membuat gosip Seperti itu Di kampungnya Karto sendiri Apalagi Orang melihat Kalau wawan ini Lebih moncer Juragan wawan Lebih moncer Lebih sukses Orang langsung percaya Nah Sebenarnya Ijal ini juga Ikut jadi Sasaran tumbal Untuk si Ijal Ini untungnya Belum terlambat Dia memilih Untuk tinggal Di tempat padenya Nah Seperti itu Flashback pun selesai Kembali lagi Ya mas Maafin aku Maafin saya mas Maafin saya mas Maafin saya mas Setelah udah mengakui Ya kan Pak Desuke langsung mengusir Pulang Pulang Mas Tapi saya gimana ini mas Udah kalian pulang Udah udah pulang 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 Mas Tapi saya dan Asik gimana mas Ini selamat gak Saya minum apa ini mas tadi Mas pulang Karena kamu udah jujur Ya tenang Selamat kok Tenang Gak perlu penawar Mas tapi kan Seperti yang tadi bilang Mau kasih aku penawar Gak Kamu gak ngerti Siapa saya Udah pulang Mas Ini maksudnya gimana Ayo sih Kita pulang Ayo Ayo kita pulang Akhirnya mereka berdua pulang Udah jujur nih Tak lama kemudian Ya kan Ini Ijal keluar lagi Bersama Budenya Begitu juga dengan Anak dari Pak Dedan Budenya Ijal Ngumpul lah di ruang tamu Setelah Kartodan Asik ini pergi Nah pada saat itu Ijal ditenangkan Ijal Udah yo Bapakmu udah ngaku Akhirnya Ternyata Ijal juga udah tau Jadi memang mereka nunggu Kesempatan yang pas Gitu Budenya juga sudah Menceritakan ke Ijal Jadi Budenya Ini punya temen Yang tinggalnya ini Tidak jauh dari tempatnya Si Asik Makanya tau Gosip itu sampai di telinganya Buden Gitu Tak hanya itu Digabungkan lah Antara keterangan Ijal Kalau ibunya ini diserang ular Diserang burung hantu Begitu juga arahnya setelah itu Menyerang Ijal Ini digabungkan sendiri nih cerita itu Sama Pak Desukim Oh berarti pantes Ini mereka sudah ngarah Mau menumbalkan Titik Sama si Ijal Nah pada saat itu Istrinya Pak Desukim pun Tanya ke Pak Desukim Mas ngomong-ngomong Itu kok si Karto Sama si Asik Kok berani jujur ya mas Itu dikasih minuman apa Tomas Kamu ngasih Ramuan apa disitu Apa-apa Kayak gitu mas Ya enggak lah Lagian yang bikin Minum kan kamu Aku juga Nggak ngasih apa-apa Ya kan Aku cuma Disitu mainin Kata-kata saja Dia udah ketakutan Karena apa Dia ini main dukun Orang kalau udah seperti itu Dia ini pasti Percaya Udah percaya Saya bilang seperti apa Jadi dia ketakutan Semua ketawa Jadi memang minuman itu Memang minuman biasa Teh biasa Inilah yang Dimaksud melawan Dengan tangan kosong Jadi Pak Desukim Ini hanya memainkan Kata-kata saja Kalau di tempat kita Ini namanya Apa ya mas Ludvi Ngeras ya mas Ludvi Apa sih Bahasa Indonesia Bukan Bukan ngancem sih Kayak lebih Nakut-nakutin ya Padahal itu Nggak beneran Tapi ternyata Jebatan itu berhasil Yang membuat Pada akhirnya Kartok ini cucur Padahal itu minuman Minuman biasa Teh Nggak ada apa-apanya Cuma disitu Pak Desukim Pinter Gitu Akhirnya saking ketakutan Takutnya kenapa-napa Orang kalau udah sugesnya Ini Udah percaya dengan Klinik segala macem Dia percaya akan Dukun Blah-blah-blah Segala macem Dia pasti akan ketakutan Gitu Dia pasti akan ketakutan Dan Akhirnya membuka cerita semua Terbongkar lah disitu Perselingkuhan Segala macem Ijal jadi tau Bapaknya itu seperti apa Karena Ijal Sayang sama ibunya Gitu Sayang sama ibunya Ijal memilih Untuk tetap tinggal Di tempat Pak Desukim Singkat cerita ini Tak lama kemudian Pak Kartod dan AC pun Ditangkap Satu mereka ini Belum menikah Gitu AC sering inap Di tempatnya Kartod Warga Grebek mereka Wah rame jadinya Pada saat itu Dibawalah ke Pihak yang berwajib Gitu Ijal pun akhirnya Hidup di tempat Pak Denya Gitu Dihidupin Di sekolahin Semuanya Ini diurus sama Pak Denya Ijal Kakak dari Ibu Titik Dan cerita pun Selesai Ternyata disini Biangkeroknya ini Justru malah Pak Kartod sendiri Orang ajar Gitu Dia kepencot Dia kepencot Dia kesem-sem Gitu sama yang namanya AC Ya kan Terus Istrinya ini jadi tumbal Gitu Rencananya malah justru si Ijal juga Gitu Akan tetapi untungnya Belum terlambat Ijal justru pinter Dia minta tinggal Di tempat Pak Denya Gitu Pak Denya mendengarkan kabar Keterangan dari Ijal Keterangan dari istrinya Keterangan dari orang-orang Ini dijadikan satu Oh ternyata Ini ada maksud yang jahat nih Gitu Dan lewat minuman yang biasa Ini dibongkar Gitu Dibongkar Brawl Cerita KB Gitu Keluar semua Nah itulah ceritanya Sangat etik sekali Mohon maaf kalau ada salah-salah kata Dalam saya bercerita Saya mau coba Terima kasih buat Berkirim cerita ini Buat teman-teman di rumah ya Ini yang punya pengalaman Horror Misteri Atau apa yang ingin diceritakan Ke kita Monggo silahkan Caranya ngirim seperti ini Nah ini Dikirim per paragraf Atau per kalimat Ya disusun rapi Nama yang mau disamarkan Jelas Atau tidak disamarkan Tapi dikasih tahu Bener ya Nah bawahnya Kronologi awal Seperti apa Ya kan Ini terus nanti Pengenanggulangannya Seperti apa Horornya Seperti apa Ini dikirimnya per paragraf Atau per kalimat Jelas Oke Nah kirimnya kemana Kalian bisa kirim Ke DM Instagram Saya Atau kalian bisa kirim Ke nomor Whatsapp saya 08587043333363 4 kali Saya ulang 08587043333363 4 kali Seperti biasa Dikasih nama dan nama kota Agar tidak tertumbuk Dengan Whatsapp lain Saya berdoa Mudah-mudahan penikmah channel Rian Agusi Dondoni Banyak rezeki melimpah Selalu dilindungi Allah SWT Dijauhkan dari Marabaya Panjang umur Sehat selalu Akhir kata saya Rian Agusi Widodo mengucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mereka ada di antara kita Mereka ada di antara kita Subscribe channel Rian Agusi Widodo Kisah Listeri Mereka ada di antara kita Nyalakan lonceng notif Tinggalkan komen share Mereka ada di antara kita 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 Bum 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.